Selamat datang di podcast konde.co, podcast yang membahas berbagai topik yang relevan dengan kehidupan perempuan, kelompok marginal, dan melakukan interseksi. Selamat datang di podcast konde.co, bersama saya Lutfi Maulana Adhari. Pada kesempatan kali ini, di podcast ini kita bakal membahas mengenai kebebasan beragama dan perkeyakinan. Buat teman-teman yang nggak tahu, pada 2021, pemerintah tuh sempat bikin aturan namanya Rencana Peraturan Presiden mengenai PKUB atau pemeliharaan kerukunan umat beragama. Nah, sampai hari ini, 2024 setelah 3 tahun rencana itu diwacanakan dan dibahas, itu masih belum ada titik terang nih, red paper ini bakal kayak gimana gitu. Nah, selain itu juga kita bakal ngebahas dulu pertama-tama, ya gimana sih untuk kondisi kebebasan beragama di Indonesia gitu. Nah, bersama aku disini udah ada Kak Syafira dari program officer, INVIT, yang bergerak juga di bidang inklusi dan KBB atau kebebasan beragama dan berkeyakinan. Halo, Kak Syafira. Halo, Kak Lutfi. Sehat, Kak Syafira? Alhamdulillah, sehat. Sebagi kita lancar-lancar yang sampai akhir nanti. Amin, semoga lancar, semuanya kelar sampai akhir. Oke, Kak Syafira, Kak Syafira kan sudah bergelut di bidang KBB cukup lama ya di INVIT, ya walaupun beberapa tahun gitu ya bisa dibilang. Nah, untuk pertanyaan pertama nih terkait dengan KBB yang diadvokasi sama INVIT sendiri, itu dari Kak Syafira dan INVIT itu melihat kondisi kebebasan beragama dan berkeyakinan di Indonesia ini tuh kayak gimana sih? Oke, ya kalau kita bilang apakah kondisi KBB di Indonesia udah cukup aman, sebenarnya belum ya. Belum dan mungkin masih jauh dari rasa aman itu. Karena di tahun ini aja tuh masih ada beberapa pelanggaran KBB itu terjadi gitu. Tapi mungkin sebelumnya aku mau ceritain juga kalau di tahun 2023 itu INVIT bareng Stare Institute, kita melakukan studi indexing gitu. Indeks, indeks hak asasi manusia. Dan di sana juga kita melihat salah satu indikatornya yaitu hak kebebasan beragama dan berkeyakinan. Jadi di tahun 2023 itu ada penurunan. Penurunan skor dari yang awalnya di tahun 2022 itu kita skornya 3,7. Jadi turun 0,3 poin. Jadi 3,4 gitu di tahun 2023. Nah kita melihat bahwa ini tuh menunjukkan bahwa intoleransi, diskriminasi gitu. Kemudian persekusi juga terhadap kelompok minitas agama itu masih terjadi dan masih berlangsung, masih bergulir sampai saat ini gitu. Oke, oke. Nah untuk tadi kan indeksnya turun ya? Jadi 3,4 dari 3,7. Nah itu penilaiannya tuh dari, kalau misalnya teman-teman INVIT dan Stare lihat, penilaiannya dari bentuk-bentuk diskriminasi. Seperti apa sih yang sering dialami sama kelompok agama minoritas? Ya itu banyak banget ya. Itu sangat beragam sekali sih sebenarnya bentuk persekusi, diskriminasi yang dialami oleh kelompok minoritas agama gitu. Mulai dari mungkin yang paling sering kita denger ya, yang paling sering kita denger itu soal pelarangan rumah ibadah gitu. Itu paling sering banget kita denger pelarangan rumah ibadah, pelarangan ibadah gereja gitu kan. Itu konteks yang paling sering terjadi lah gitu. Kemudian juga kondisi yang seperti itu sebenarnya cukup panjang ya permasalahannya. Sampai ada gereja yang itu tuh harus pindah gitu. Pindah dalam artian peribadatannya itu harus di hotel gitu. Ini harus di hotel bukan karena memang mau foya-foya ya, tapi karena memang nggak bisa dan belum dapat izinnya gitu. Belum dapat izinnya jadi harus pindah ke hotel dan itu menambah pembiayaan gereja lah gitu kan. Kemudian juga bentuk diskriminasi lainnya, misalnya kayak kalau dari penghayat ya. Kalau dari penghayat kepercayaan yang kerap terjadi itu dalam konteks misalnya mencari pekerjaan ya di tempat kerja gitu. Itu mereka dinilai tidak punya agama gitu. Karena di kolom KTP-nya itu kan bukan agama ya, tapi kepercayaan. Kepercayaan kepada Tuhan Yang Maha Esa gitu. Nah ketika daftar misalnya daftar kerja gitu kan, mereka tuh dinilai tidak punya agama gitu. Dan mereka didiskriminasi karena mereka adalah seorang penghayat gitu kan. Dan bukan cuma itu aja dari penghayat gitu. Yang juga banyak terjadi adalah penghayat kepercayaan itu sulit atau sering diabaikan dalam urusan pelayanan publik. Dan urusan-urusan administrasi gitu. Yang misalnya ya kayak Sunda Wiwitan gitu. Sunda Wiwitan kalau misalnya mereka menikah gitu, itu mereka tuh nggak punya catatan duk capilnya. Tidak ada pencatatan untuk pernikahan atau perkawinan mereka gitu. Yang pada akhirnya itu berdampak ke anaknya juga gitu. Karena anaknya itu dianggap akhirnya tidak punya akte gitu. Tidak punya akte lahir gitu. Dan ya kalau nggak punya akte lahir, nanti urusan administrasi lainnya semakin ribet dan semakin susah lah gitu kan. Kemudian juga ini ya, pelarangan aliran kepercayaan tertentu misalnya gitu. Yang paling sering mungkin Ahmadiyah, Syiah, kayak gitu kan. Ya, itu paling sering banget terjadi itu. Dan itu tuh bermula juga dari ini ya, Fatwa Emuwi ya. Sampai hari ini gitu. Iya, sampai hari ini gitu. Lucunya gitu, Fatwa Emuwi mengeluarkan Fatwa lah di tahun 2005. Jadi sejak saat Fatwa Emuwi itu dikeluarkan, itu menjadi legitimasi gitu untuk kelompok atau ormas agama tertentu mempersekusi kelompok sama dia gitu. Karena dianggap ini tuh aliran sesat, tidak sesuai dengan ajaran kami, kata dia gitu kan. Dan itu sih yang kita kasihan banget ya. Karena kayak misalnya terjadi, contohnya di Manislor, di Lombok Timur, di NTB kayak gitu. Kayak di Lombok Timur aja tuh mereka sampai harus mengungsi ya. Sampai harus mengungsi, sampai harus cari suaka. Bahkan minta suaka ke, kalau nggak salah aku ke Australia, kalau nggak salah aku ke Dutan Australia gitu. Yang ada di Bali, sampai minta suaka. Ini kan kayak, misalnya udah kayak pengungsi, tapi misalnya kalau di ini kayaknya internally displaced person gitu loh. Jadi pengungsi internal yang ada di suatu daerah gitu. Padahal kita tinggal di Indonesia, sama-sama warga negara Indonesia, tapi harus mengungsi di negara Indonesia. Itu yang lucunya ya gitu. Oke, oke. Nah, tadi sempat disinggung nih soal penghayat ya. Sebenarnya kan untuk aturan mengenai penghayat sendiri sudah ada kemajuan lewat putusan MK tahun 2017 ya. Dan juga lewat peraturan Permendikbud yang sudah, apa ya, dari Permendikbud sendiri lewat Dijan Kebudayaan itu sudah memayungi penghayat itu sendiri kan. Walaupun ya penghayat belum dipayungi oleh Kementerian Agama, tapi oleh Dijan Bud gitu kan. Nah, itu kan sebenarnya udah ada kemajuan dimasukkan ke kolom KTP, sudah ada kemajuan, ada penyuluh-penyuluh di sekolah-sekolah. Bahkan di Universitas di Semarang ya, di UMGRIS kalau nggak salah, atau UNTAK ya. Kalau mungkin bisa dikoreksi antara UMGRIS atau UNTAK. Nanti kita cek. Nanti bisa cek sendiri ya, mungkin teman-teman yang nggak dengar. Itu kan ada juga, bahkan udah ada jurusan program studi penghayat kepercayaan. Nah, apakah, apa ya, dari pandangan Kasafira sendiri, pelaku-pelaku yang mendiskriminasi ini sebenarnya tuh sifatnya, apakah emang dari lembaga negara, atau kayak lembaga negara di tingkat daerah gitu, misalnya kepala-kepala daerah, atau kecamatan, atau justru lebih banyak konflik-konflik horizontal sih sebenarnya yang terjadi gitu. Iya, kalau kita lihat konflik berbasis agama ya, itu tuh biasanya banyak aktor juga yang bermain gitu. Tapi kalau kita lihat dari banyak riset nih, dari Ristara misalnya, Wah, dan sebagainya, riset-riset CSO gitu ya, memang yang jadi aktor yang paling sering melakukan pelanggaran hak kebebasan beragama dan berkeyakinan, itu aktor negara gitu. Aktor negara yang paling sering melakukan persekusi dan sebagainya gitu. Tentu kita mengapresiasi, sudah adanya keputusan EMK dari tahun 2016 gitu ya, afirmasi untuk penghayat kepercayaan gitu. Tapi, jika itu tidak dibarengi dengan sosialisasi yang baik sampai ke daerah, itu dampaknya akan tetap terus terjadi gitu. Jadi, ada gap knowledge gitu di sana. Gap knowledge, kalau misalnya dari pemerintah mengafirmasi gitu, tapi kalau daerah, karena kita mindset-nya dari dulu penghayat itu memang dari dulu mungkin dipersekusi gitu kan, dianggap bukan bagian dari enam agama yang diakui gitu, ya sampai sekarang di daerah pun itu masih jadi sering terjadi akhirnya gitu. Karena tidak ada sosialisasi sampai daerah bahwa penghayat itu diakui oleh negara gitu, dan mereka haknya sama semuanya di mata hukum gitu kan. Bahkan kalau kita bilang memang pasti kalau pemerintah daerah ya kalau ditanya, mungkin akan selalu pakai alasan bahwa agama yang diakui hanya enam agama itu tadi gitu. Jadi, kepercayaan ini penghayat itu nggak diakui oleh negara. Jadi ya nggak boleh gitu, nggak boleh. Dan padahal ada undang-undang yang lebih kuat yang diatasnya mengatur, undang-undang 45 yang pasal 28E sama pasal 29E2 gitu, itu udah mengatur gitu loh bahwa ya warga negara Indonesia itu berhak untuk berekspresi, berhak untuk memilih agama dan keyakinannya masing-masing gitu kan. Dan ini yang sering dilupakan nih oleh masyarakat Indonesia, ini yang menurutku kurang diajarkan juga kayaknya di sekolah-sekolah gitu, bahwa kita tuh ada agama leluhur, ada penghayat leluhur yang perlu diakomodir dan perlu diakuin juga gitu. Memang sih sebenarnya di banyak daerah juga sudah mulai memberikan afirmasi gitu ya terhadap penghayat termasuk di sekolah-sekolah gitu. Sudah ada penyuluh-penyuluh gitu kan, kemudian nilainya bisa disamakan gitu dengan agama gitu. Tapi di banyak lokasi juga yang mungkin jarang kali dapat liputan gitu ya, dapat exposure lah gitu misalnya. Itu masih banyak yang anak-anak itu tetap harus memilih agama dari enam agama yang dipercaya, yang diakui gitu loh di Indonesia. Pada akhirnya ya mereka kesulitan mengikuti pelajaran agama karena ya bukan keikinan mereka gitu kan. Sementara orang tuanya juga udah yang pasrah gitu. Mau gimana lagi? Karena sekolah maunya seperti itu, permintannya demikian gitu. Nah itu tadi, di sini sekolah itu kan perpanjangan tangan negara ya gitu, yang seharusnya melindungi gitu, mengayomi, menghargai gitu, dan memenuhi kebutuhan-kebutuhan dari warga negara Indonesia gitu kan. Tapi justru sekolah juga banyak yang menjadi aktor gitu ya, aktor yang justru melanggar hak KBB gitu. Oke, ini menarik sih. Kebetulan sama juga sama cerita yang ada di liputan kone.co yang kolaborasi sama Invit juga ya. Ah si, aku udah beca. Soal gimana nasib penyuluh penghayat di, kasusnya di Cilacap waktu itu yang, ya penyuluh itu, ya dapet diskriminasi dari sekolahnya, dari guru-gurunya, bahkan anak-anaknya juga sama gitu, dapet diskriminasi dari guru-gurunya. Dan pas ditanya kenapa itu bisa terjadi, ya basicnya adalah ketidaktahuan mereka gitu, mengenai penghayat ini. Ya padahal di Cilacap sendiri sebenernya sudah cukup progresif soal penghayat ini gitu. Di wilayah yang sudah cukup progresif aja masih kayak gitu gitu ya. Oke, tadi kita bahas dari aturan soal penghayat, sekarang kita move ke SKB 2 Menteri nih, Kak Syafira, atau PBM 2006. Salah satu masalah sistemik dan apa ya, laten mungkin yang ada pada SKB 2 Menteri ini kan pada pembangunan rumah ibadah ya. Nah, dari catatan Invit dan Setara sendiri, kalau ngeliat dari, apa namanya ya, tadi sempat disebutkan ada izin pembangunan gereja misalnya, terus izin untuk ibadah yang seringkali di, di apa ya, dijadikan bahan itu kan kadang-kadang sukanya pakai SKB 2 Menteri itu. Nah, kalau dari temuan Invit dan Setara, sejauh mana sih aturan ini dipakai untuk jadi legitimasi orang-orang untuk, yaudah nih, jangan sampai gereja ini bangun, jangan sampai orang minoritas, agama minoritas bisa beribadah gitu, udah jadi sejauh mana itu jadi legitimasi gitu. Itu sering banget ya, sering banget dijadiin legitimasi bahwa ketika ada kelompok dari agama minoritas, misalnya mau melakukan doa gitu, atau melakukan peribadatan, kemudian dipertanyakan izinnya mana gitu. Dan kadang itu tuh nggak adil, standar ganda ketika kita terjadi pada kelompok mayoritas gitu, mungkin tidak ada pertanyaan-pertanyaan yang seperti itu muncul gitu kan, mana izinnya, apakah udah ini segala macem, udah diurus administrasinya sebagainya, kan kayaknya hampir jarang sih sebenarnya kita ya, menemukan ada pertanyaan demikian gitu. Tapi ketika itu terjadi pada kelompok agama minoritas, yang memang rentan gitu, memang rentan untuk dipersekusi juga gitu, ini pertanyaan-pertanyaan ini tuh sering sekali muncul dari ormas-ormas gitu, kita nggak tahu ormas yang dari mana gitu, bahkan kadang di suatu daerah, ini dia dari desa A misalnya, mau mendirikan rumah ibadah di sana, tapi ormas yang datang dari desa B gitu, itu yang kadang kayak juga jadi polemik gitu sama kita, ketika melihat bahwa SKB 2 Menteri ini jadi salah satu peraturan yang cukup diskriminatif gitu sebenarnya, dan ini dijadikan alat oleh orang yang berkepentingan untuk membatasi gerak dan membatasi ruang-ruang peribadatan mereka gitu. Dan ya kalau kita lihat ya dari SKB 2 Menteri ini, sebenarnya ini cukup banyak menuai kendala di lapangan kan gitu, bisa dilihat dari berbagai macam laporan dari riset-riset yang udah dilakukan oleh CSO, CSO yang atau aktivis-aktivis kebebasan beragama dan berkeyakinan gitu, bahwa permohonan izin ibadah ini itu harus melalui beberapa tahap gitu. Ada 3 lapisan tahap untuk mereka bisa pada akhirnya mendirikan rumah ibadah gitu. Yang pertama mereka harus dapat izin dulu dari warga. 60-90 ya? Iya, 60-90. 90 kan dari jemaat ya gitu, 60 dari warga gitu. 90 mungkin masih bisa diakalin kali ya gitu, untuk beberapa agama gitu, masih bisa diakalin, masih lebih mudah lah gitu karena jemaatnya sendiri gitu kan. Tapi yang 60 itu jadi tantangan, itu aja udah jadi tantangan tuh, satu lapisan pertama gitu. Kemudian yang kedua, lapisan kedua mereka harus minta surat rekomendasi dulu dari FKUB. Dan FKUB itu, kalau kita lihat sendiri gitu ya, kenyataannya di lapangan, itu banyak konflik kepentingan di sana gitu. Banyak konflik kepentingan dan keanggotannya pun tidak inklusif gitu. Beberapa di antaranya gitu ya, tidak inklusif dalam artian ya, banyaknya diisi oleh mayoritas saja dan minoritas tuh minim sekali gitu di FKUB ini gitu kan. Kemudian lapisan yang ketiga, harus dapat izin lagi dari izin pemangunan dari PMDA gitu kan. Makanya proses untuk pendirian rumah ibadah, kelompok minoritas, itu tuh panjang sekali gitu. Panjang karena berlapis dan tidak mudah untuk mendapatkan izin tersebut gitu. Bahkan mungkin beberapa kasus, ada kasus sebelumnya yang di Jawa Timur, si doar juga ya, itu Jawa Timur ya, GPDI Tarik. Kalau tahu kasnya itu di awal Juli kemarin, baru banget di awal Juli kemarin, gereja Pantai Kosta di Indonesia, di Tarik gitu, itu ingin melakukan peribadatan. Memang peribadatannya itu di rumah, di rumah doa ya gitu. Jadi bukan di gereja rumah doa. Kenapa mereka di rumah doa? Karena sampai saat ini, gereja mereka tuh masih belum dapat izinnya gitu. Belum dapat izinnya dan sudah lama pengurusannya. Akhirnya mereka bikin peribadatan yang setiap minggu di rumah doa. Dan ada suatu masa kades di daerah tersebut yang melarang gitu. Karena izinnya mana gitu. Ini kan rumah doa, bukan tempat peribadatan gereja gitu kan. Ya benar sih, tidak salah kadesnya menyampaikan demikian. Tapi kondisinya adalah itu, sulitnya mereka untuk bisa dapat izin pembangunan gereja. Bahkan bisa sudah dimediasi ya oleh FKUB-nya gitu. Cukup apresiasi juga dengan FKUB di Sidor Jum. Sudah dimediasi, kemudian ada campur tangan, dari wali kotanya juga, kalau nggak saya wali kota atau bupatinya ya, aku lupa. Dan pada akhirnya, mereka sampaikan gitu. Beri kami waktu untuk bisa mengurus surat izin ini. Setidaknya dua tahun, katanya. Setidaknya dua tahun beri kami waktu. Dan selama perada kami mengurus ini, tolong izinkan kami tetap beribadah di rumah doa. Terus, dari hasil mediasi, ternyata dari FKUB dan juga pemerintah daerahnya, cukup mengakomodir itu dan menyampaikan, tidak usah menunggu sampai dua tahun. Kalau bisa satu bulan selesai, kita selesaikan gitu. Jadi memang sebenarnya, berarti kalau kita bisa lihat dari bagaimana pendapat dari pemerintah daerahnya, itu bisa sebentar pengurusan IMB. Cuman ya, kita nggak bisa ini ya, kalau kondisinya adalah kelompok agama minoritas itu kadang ya itu sulit untuk bisa dapat izin itu dengan mudah gitu. Oke, jadi kan ini berarti masalahnya itu adalah, SKB 2 Menteri ini kan sebenarnya bukan untuk khusus mengatur pendidikan rumah ibadah, tapi untuk mengatur bagaimana kepala daerah di daerah-daerah itu bisa mengakomodasi kerukunan beragama. Itu tujuannya kan dari SKB 2 Menteri itu. Nah, kalau dari kasus virus sendiri melihatnya, udah sejauh mana sih kepala daerah itu mengakomodasi kebebasan beragama di daerah-daerahnya gitu. Atau malah ketimbang memoderasi kebebasan beragama justru sebarik ya gitu. Malah kebanyakan kepala-kepala daerah ini justru malah abai gitu dengan kebebasan beragama yang seharusnya itu udah jadi tujuan dari SKB 2 Menteri-nya gitu. Nah, ini menarik sih. Mungkin kita sering dengar gitu, demi ketertiban umat. Jadi kondisi sebenarnya yang terjadi di lapangan itu bukan kerukunan umat beragama, tapi perukunan umat beragama gitu. Jadi umat beragama itu dipaksa rukun supaya untuk menjaga stabilitas keamanan di masyarakat gitu. Itu yang sering terjadi. Dan ini yang sering dijadikan alasan oleh pemerintah daerahnya gitu supaya ya udah kamu terima aja. Maunya itu seperti apa mereka. Mereka ini dalam konteksnya mungkin si pihak yang mayoritas ya gitu kan. Mereka maunya terima aja gitu. Ya pada akhirnya, ya lagi-lagi Menteri harus legowo gitu. Ya oke lah, demi menjaga ketertiban umum gitu. Bahkan juga tidak jarang sebenarnya. Balik lagi ya tadi, karena aktor negara juga jadi salah satu aktor yang justru melakukan pelanggaran HKBB ini. Dan memang realitanya juga masih demikian gitu. Misalnya kita lihat di, aku lupa di tahun berapa, itu wali kota Celegon. Wali kota Celegon itu justru mengakomodir. Mengakomodir petisi dari ormas agama untuk penolakan gereja gitu. Itu sampai mereka bikin petisi yang ditandatangani dari apa ya, kayak spanduk atau apa gitu. Terus banyak tuh yang mendatangani warga-warga, kemudian ormas-ormas gitu kan, untuk penolakan pendirian gereja. Wali kotanya hadir, datang yang awalnya mau mencoba untuk memediasi, pada akhirnya ya ikut dengan kemauan dari ormas agama gitu. Nah kondisi yang kayak gitu ya masih sering terjadi gitu. Jadi kepala daerah atau dalam hal ini mereka adalah perpanjangan tangan negara gitu ya. Itu absen. Tidak hadir dalam mengakomodir kebutuhan dan keperluan kelompok-kelompok agama minoritas. Ya kadang juga aturan ini juga jadi absen ketika mayoritas yang tersinggung dalam kata kutip. Kita masih ingat mungkin kasusnya Meliana di Medan. Waktu itu dia cuma mengkritik suara azen yang terlalu kencang gitu ya, toa-toa masjid gitu. Akhirnya dia dipenjara satu setengah tahun loh nggak salah dan bandingnya ditolak MA waktu itu. Dikenakan pasal penistaan agama. Dari KWHP. Nah ini kan jadi polemik sendiri ya, Kasia Fira karena di sisi lain ada aturan yang dipakai untuk ya dalam tanda kutip menekan agama-agama minoritas, minoritas-minoritas agama ini untuk beribadah. Di sisi lain juga ada aturan yang dipakai untuk, apa ya bahasanya, untuk menjaga ketersinggungan orang-orang yang, ya padahal ya mereka masih bisa beribadah gitu. Nah, ini kita mungkin bisa lanjut ke masalah run per press nih, Kasia Fira. Nah, di run per press sendiri, itu diatur juga nggak sih soal, misalnya soal kerukunan beragamanya ini diatur juga nggak soal ya soal penistaan agama atau penundaan agama ini gitu? Mungkin dari itu sih soal run per press? Iya. Iya, jadi sekarang tuh pemerintah lagi menggodok gitu ya, run per press PKUB, penerian kerukunan umat beragama, sebagai pengganti untuk PBN 2006 ini. Kayak dengan tugas dari pemerintah daerah gitu, kemudian juga peran dari FKUB dan juga penerian rumah ibadah gitu. Memang sih kalau kita lihat, PBM ini cukup problematik gitu kan, karena aturan-aturan yang 90-60 tadi gitu. Dan kita mengapresiasi dari run per press PKUB juga, karena sudah cukup inklusi terhadap beberapa poin lah gitu, terhadap beberapa poin yang itu tidak diakomodir di PBM sebelumnya gitu. Namun memang dalam konteks penundaan agama ya, itu sebenarnya juga, kalau aku sih belum terlalu melihat itu ya, di dalam run per press PKUB gitu, sepertinya itu juga belum tidak spesifikly diatur juga di sana gitu. Tapi memang, kalau kita melihat aturan-aturan di dalam run per press PKUB ini, belum terlalu inklusif untuk penghayat, dan juga untuk perempuan, walaupun sebenarnya sudah dimasukkan di sana gitu kan, sudah diinklutkan di dalam rupa pasal berapa itu, tapi sudah mulai diinklutkan di sana, cuman masih perlu kita telisik lebih dalam lagi sebenarnya untuk draft atau rancangan dari peraturan presiden terkait dengan pembelaan kerukunan umat beragama ini gitu. Dan, Invit dan Setara itu kan melakukan kajian ya, atau sebenarnya kita juga mengumpulkan masukan-masukan dari majelis agama. Jadi ini tidak murni dari Invit ataupun dari Setara, tapi kita mengumpulkan dari majelis-majelis agama juga gitu, untuk bisa memberikan masukan-masukannya. Dan kita sebenarnya hanya jadi, apa ya, jembatannya gitu. Jembatannya, karena kita melihat kayaknya majelis agama belum terlalu dilibatkan nih, dalam run per press PKUB ini. Jadi, dalam beberapa pasal yang sepertinya itu masih cukup dipertanyakan gitu ya, dipertanyakan substansinya, dan apakah cukup inklusif bagi mereka atau tidak, nah itu belum semuanya diakomodir gitu. Maka dari itu, di dalam pertemuan tersebut, juga ada diceritakan gitu, oleh salah satu majelis agama gitu, terkait dengan, mungkin aku cerita dulu ya terkait dengan yang perempuan gitu. Perempuan itu paling jarang dilibatkan di dalam PKUB. Jarang sekali gitu. Karena dianggap bahwa agama itu, ya memang laki-laki gitu. Kalau kita membahas soal pemimpin agama, itu laki-laki gitu. Kita masih punya konsep-konsep yang demikian lah gitu kan. Padahal, ketika, konflik terjadi gitu, sementara, ini peran FKUB itu sangat penting ya, dalam konflik berbasis agama. Dan ketika konflik mencuat, konflik terjadi, tidak ada pihak, tidak ada FKUB, atau individu di dalam FKUB, yang bisa memahami kebutuhan perempuan dan anak. Karena tidak ada perwakilan perempuan di dalamnya gitu. Ini dalam konteks dulu gitu, bahwa FKUB dulu tuh kebanyaknya ya, memang dominasinya laki-laki gitu kan. Dan sekarang kita mengapresiasi, bahwa sudah ada diakui perempuan, dan diterima, dan didorong bahwa FKUB, juga harus melibatkan perempuan. Namun dalam hal ini, kita juga mendorong gitu, tidak hanya melibatkan perempuan saja gitu, tapi juga harus ada, ini ya, harus ada afirmasi, ada di jurinya juga, bahwa perlu ada 30% keterlaluan perempuan di dalamnya. Jadi jangan sampai nanti pakai alasan-alasan bahwa, ya perempuannya tuh nggak ada gitu, di daerah kita tuh jarang ada pemimpin perempuan gitu kan, itu udah basi banget kalau alasan-alasan kayak gitu. Padahal memang itu sangat dibutuhkan, sangat-sangat dibutuhkan, apalagi kalau kita bicara soal konflik berbasis agama gitu. Misalnya kita bicara aja nih, konflik sama dia misalnya. Ketika terjadi penggusuran gitu, persekusi, kemudian mereka harus mengungsi dan sebagainya, anak-anak kehilangan pendidikan. Mereka harus pindah dan kehilangan pendidikan. Perempuan itu kehilangan akses terhadap sanitasi yang lebih layak gitu. Kemudian harus tinggal di dalam kem pengungsian yang sempit, dan itu sangat membatasi ruang gerak perempuan, apalagi seorang ibu gitu. Dan yang kayak gini tuh kadang tidak diperhatikan oleh FKUB gitu. Maka dari itu kenapa pentingnya ada perempuan tergamu dalam FKUB di sana. Iya. Dan nggak cuma ditulis perempuan, tapi juga ada afirmasi dan ada apa ya, ambang batas mungkin ya. Berapa persennya gitu. Karena ya potensi karetnya besar juga nih. Kalau cuma ada perempuan, cukup satu perempuan. Cukup satu deh. Misalnya satu di nasional bahkan. Bukan di nasional. Itu jadi masalah lagi. Dan kadang justru di dalam ruang yang penuh dengan laki-laki ya, itu cendung perempuan tidak mau bersuara. Maka dari itu butuh ada afirmasi ya secara kuantitas juga gitu di sana. Kita punya contoh DPR mungkin ya. Yang laki-laki jadinya kebijakannya cukup maskulin gitu jadinya. Betul sekali. Oke. Tadi sebenarnya masalah penodaan agama itu nyangkut sama kasusnya Bu May yang di medan itu. Itu kan sebenarnya dikomporin juga oleh FKUB yang menganggap bahwa hukuman satu setengah tahun tuh masih kurang gitu. Itu nggak akan menimbulkan efek jerah gitu. Maksudku adalah di konteks ini, di dalam rapor presi itu apakah FKUB itu diberi batasan gitu. Penangnya untuk apa gitu. Lalu diberi apa ya, dalam artian mungkin reformasi gitu. Reformasi FKUB itu harusnya dibentuknya seperti apa gitu. Ada nggak sih di dalam rapor presi ini gitu. Yang baiknya dari rapor presi PKUB ini adalah di dalam rapor presi PKUB, peran dari FKUB sendiri itu untuk memberikan rekomendasi itu sudah dihilangkan. Sudah dihilangkan di sana. Nah itu yang cukup baik dari rapor presi PKUB ini. Namun terkait dengan peran, kemudian tanggung jawab dari FKUB ini yang perlu kita perkuat sebenarnya gitu. Dalam rapor presi PKUB itu memang sudah, mungkin sudah ditambahkan ya bahwa mereka perannya adalah untuk memitigasi. Memitigasi permasalahan sosial gitu, permasalahan konflik berbasis agama misalnya gitu kan. Akan tetapi kita menilai bahwa FKUB perannya bisa jauh, lebih daripada itu. Yaitu perannya juga untuk mentransformasi konflik. Melakukan resolusi konflik gitu, memediasi konflik gitu. Jadi tidak hanya sekedar, kalau dulu mungkin memberikan rekomendasi ya sudah selesai gitu, tapi sekarang perannya itu jauh lebih fungsional gitu. Dalam artian lebih substansial juga mereka memang untuk menjaga kerukunan umat beragama gitu. Untuk sebagai orang yang memediasi konflik, bukan orang yang mengompori konflik gitu. Dan itu yang sebenarnya kita tekankan di dalam masukan kita untuk rampas-rampas FKUB ini gitu. Bahwa kita juga menggunakan ini ya di istilah tata kelola pemerintahan yang inklusif gitu. Tata kelola pemerintahan yang inklusif dalam artian untuk menjaga ketertibaan umum tadi. Ini kadang kita suka ini ya, ketertibaan umum itu sering disalahgunakan gitu. Dan itu kita juga sampaikan ya, masukan dari dan setara juga di dalam rancangan FKUB ini bahwa tidak hanya menjaga ketertibaan umum, tapi harus berlandaskan pada prinsip-prinsip Tata kelola pemerintahan yang inklusif dalam artian prinsip-prinsip kesetaraan, prinsip-prinsip inklusifitas, keadilan gender, non-diskriminasi, kemudian pemenuhan hak anak, kearifan lokal. Itu yang harus jadi prinsip utama sebenarnya gitu. Jadi disini FKUB perannya tidak hanya untuk memitigasi, tapi juga untuk menjaga dan memediasi konflik yang mencuat gitu. Itu yang kita tekankan sebenarnya di rancangan PKUB ini. Oke. Lalu mungkin pertanyaan terakhir karena durasinya juga sudah mau habis nih, kan sempiranya. Mengenai 90-60 nih dalam run purpose. Apakah di dalam run purpose ini ada perubahan mengenai 90-60 ini? Dan tadi kan sebenarnya sudah disebutin kalau FKUB ini sebenarnya sudah enggak lagi kasih rekomendasi soal rumah ibadah ini ya. Sudah enggak perlu dari FKUB lagi. Nah tapi apakah yang masalah 90-60 ini aman gitu untuk tetap ada tanpa campur tangan FKUB? Atau ya sebaiknya dihilangkan aja sih kalau menurut dari Invit dan Setara gitu. Oke. Kalau dari Invit dan Setara sih sebenarnya kita juga memberikan masukan ini berdasarkan dari diskusi kita dengan majelis agama gitu. Dalam diskusi dengan majelis agama ini bukan hanya dari agama Islam ya, tapi juga seperti MLKI. Kemudian juga Matakin dari Parisa Hindu, Parisa Buddha gitu-gitu. Injabi dan sebagainya. Memang di dalam diskusi tersebut ya pasti akan muncul diskusi terkait dengan dukungan administrasi 90-60 ini. 90 dari jemaat kemudian 60 dari masyarakat sekitar gitu kan. Dan ini cukup problematik karena sebenarnya untuk beberapa kelompok minoritas agama gitu. Apalagi pengkhair kepercayaan yang secara jumlahnya itu kecil sekali gitu. Kalau Invit menyebutnya itu sudah kelompok mikro minority gitu. Karena minoritas memang minoritas di dalam minoritas gitu. Memang sangat minoritas sekali gitu kan. Dan jumlahnya memang sudah semakin kecil kan sekarang gitu. Untuk di beberapa daerah. Dan itu mereka pasti akan kesulitan dalam konteks untuk mendirikan atau meminta izin untuk pendirian rumah ibadahnya mereka. Harus ada tanda tangan 60 dari warga sekitar dulu. Kemudian 90 dari jemaatnya sendiri gitu. Itu menjadi suatu kendala tersendiri gitu bagi kelompok agama minoritas ini gitu. Selain dari kuantitas itu juga gitu kan. Kemudian permohonan izin dari warga sekitar itu tidak mudah gitu. Tidak mudah bagi mereka untuk bisa mendapatkan izin pendirian rumah ibadah. Jadi kalau dari masukan Invit dan Setara memang kita tidak menghilangkan gitu. Tidak menghilangkan adanya kebijakan dukungan administratif untuk 90-60 ini. Akan tetapi kita menambahkan lah gitu. Menambahkan nomenklaturnya bahwa syarat administratif 60 itu. Yang 60 seharusnya dengan masyarakat itu boleh dari agama apapun termasuk dari agama mereka sendiri gitu. Jadi paling itu sih yang kita tambahkan di sana. Jadi tidak menghilangkan secara khusus. Tapi kita menambahkan nomenklaturnya agar lebih mempermudah masyarakat atau kelompok agama minoritas untuk bisa mendirikan atau mendapatkan izin untuk pendirian rumah ibadah dan sebagainya. Oke, makasih banyak ya Kak Syafira. Karena emang rata-rata PKUB ini kan sebenarnya untuk menggantikan PBN nomor 8 dan 9 yang tahun 2006 yang problematik banget gitu ya. Dalam implementasinya. Dan tujuannya ya untuk meningkatkan tata kelola pemerintahan terutama di daerah yang jadi lebih inklusif gitu sebagai prinsip utamanya. Nah, ya dari pemaparan yang mudah, invite dan setara ajukan gitu. Yang semoga diakomodasi ya. Karena sampai hari ini juga masih belum tahu hilalnya gimana gitu ya. Belum tahu hilalnya gimana. Belum kelihatan hilalnya. Jadi semoga, karena sekarang juga udah mau pergantian presiden, semoga bisa diakomodasi untuk aturan-aturan yang lebih inklusif. Sehingga nggak ada lagi tuh kepala-kepala daerah yang main hakim sendiri gitu. Atau dengan interpretasinya sendiri, itu sebenarnya melanggar konstitusi Undang-Undang 45 itu sendiri gitu ya. Oke, terima kasih banyak Kak Syafira buat waktunya dan buat input juga. Thank you. Sampai ketemu di kesempatan berikutnya. Terima kasih sudah mendengarkan dan mari bergabung dalam perjalanan kami untuk menyediakan platform bersuara bagi mereka. Konde.co adalah media yang memperjuangkan perempuan, kelompok marginal, dan intersection. Sampai ketemu di video selanjutnya.